Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Elita Loina 21 Ya, kali ini saya pengen kasih tutorial ke kalian tentang My Natural Makeup Look atau Makeup Natural ala Elita Loina Oke, pertama benerin rambut dulu, lalu seperti biasa pake Clinique Beyond Perfecting Foundation yang saya gunakan sebagai concealer untuk nutupin noda-noda bekas jerawat dan juga nih bekas, apa namanya, kacamata gitu ya jadi kayak di hidung tuh ada bekas kacamata juga, terus itu juga di-conceal pake itu dan di-tap-tap, pake jari aja supaya nge-blendnya tuh keliatan lebih natural lagi Setelah udah tercampur rata, sekarang kita set dulu supaya dia nggak kemana-mana lagi concealernya disini saya menggunakan SMA No Color Powder, kamu bisa gunain apa aja disini nggak sukanya tuh packagingnya yang kayak gitu, jadi susah ngambil bedaknya biasanya sih saya taruh bedaknya tuh di kontainer lain, jadi biar lebih mudah aja ngambilnya disini saya pakai foundation plus backlight priming filter nah, itu tuh supaya tampilannya tuh lebih kayak glowing dan natural disini saya langsung campur semuanya kemudian saya baurkan dengan sponge yang sudah dibasahi terlebih dahulu disini saya nunjukin foundationnya tadi ada dua, karena dua warna yang berbeda supaya kalau dicampur tuh jadi lebih pas warnanya di kulit saya tentu aja kamu nggak harus kayak gitu nah, lanjut sekarang pakai concealer yang satu warna lebih terang jangan terlalu jomplang warnanya supaya keliatan tetap natural di bawah mata, di jembatan hidung, juga di bibir karena bibir saya tuh kebetulan hitam jadi supaya kalau nanti masukin atau taruh lipstick yang warnanya nude itu bisa nude-nya tuh lebih keluar, bukan keliatan ashy kayak gitu kemudian saya set semuanya lagi dengan setting powder kemudian beralih ke alis jadi kalau saya pakai alis itu, biasanya megang pensilnya itu kayak gini nih jadi kayak ujungnya tuh, saya pegangnya tuh di ujung luar jadi semakin jauh pensil alis dan tangan saya jadi kayak seolah-olah tuh tekanan ke alisnya tuh jadi lebih halus kayak gitu jadi gambar alisnya tuh nggak terlalu medok aduh, ngomong gue emang rada berlibet tapi mudah-mudahan kalian ngerti ya nah, jangan lupa juga di brush-brush sedikit-sedikit kayak gitu supaya dia ngebournya lebih natural lagi lanjut ke eyeliner untuk pakai eyeliner sebenarnya ini optional tapi kalau saya tetap pakai eyeliner karena lipatan mata saya tuh termasuk kecil jadi saya suka nambahin eyeliner supaya lebih ada aksennya kayak gitu loh mata saya tapi dikit aja kemudian pakai bulu mata merek ini itu tuh pas banget panjangnya di saya jadi nggak perlu gunting lagi kemudian ini eye putih opera itu lemnya menurut saya tuh recommended banget karena bisa tahan lama, bisa sampai seharian tuh dia nggak copot-copot selama ini ya pengalaman saya kontor kali ini saya nggak menggunakan kontor brush tapi pakai blush brush supaya hasilnya tuh tetap kelihatan natural nah, seperti yang kalian lihat nih saya megang kuasnya tuh kayak di ujungnya gitu kan supaya nggak terlalu neken dan hasilnya tuh tetap kelihatan natural jadi pengen kayak bayangan semua-semua aja kemudian di-blend lagi untuk kontor hidungnya saya gunain kuas yang lebih kecil dan pakai warna yang lebih cool tone kayak gitu untuk kontor hidung penting banget buat saya walaupun memang hidung saya tuh tulangnya udah mancung tapi kelihatannya tuh suka kayak bangir atau lebar banget kalau nggak di-kontor kemudian sekalian saya sapukan di kelopak mata kemudian pakai blush on aja seperti biasa disini saya memutuskan untuk pakai warna yang nge-pink supaya match sama baju yang dipakai yalah mau natural makeup look aja step-nya banyak banget ya sabar-sabar kita udah mau selesai selanjutnya kalau kalian pengen pakai highlighter disini saya rekomendasiin yang master strobing stick dari Maybelline ini dia itu highlighternya tuh natural banget kelihatannya menurut saya jadi dia tuh nggak terlalu glowing glittery tapi dapet lah kalau kena sinar glowingnya dapet gitu dan terakhir saudara-saudara saya campurin dua warna lipstick nude sebenernya yang lip paint matte ini warnanya nude banget dan yang matte me itu warnanya tuh agak-agak nge-pink jadi saya kombinasikan jadi yang nude untuk seluruh bibir kemudian di bagian dalam bibirnya saya tambahin yang warna agak nge-pink kemudian saya baurkan pakai jari jadi deh saya pribadi suka banget dengan makeup look ini walaupun banyak step-nya tapi hasil naturalnya itu dapet di hasil akhirnya dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian silahkan tulis komen, masukannya dan jangan lupa like dan subscribe ya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya tschuus